Selamat pagi Sakit jiwa Perkenalkan sebelumnya nama saya Celestinos Hendra Saya adalah pengelola di Badan Usaha Kooperasi Keluarga Besar Mahasiswa Unpar Bersama dengan dua orang rekan saya di depan ini Yang di samping kiri saya adalah Andrew Rian Sinaga Beliau adalah seorang penjaga sebagai presiden mahasiswa universitas Katolik Parahyangan Lalu di samping kirinya lagi adalah saudara Muhammad Gilham Ramadhan Beliau adalah ketua pengurus kooperasi keluarga besar mahasiswa Unpar Pada kesempatan yang baik ini kami bertiga hadir di sini Dan juga mengundang rekan-rekan sekalian untuk memberikan siaran pers atau kooperasi pers Berkaitan dengan beberapa hal yang terjadi di lingkungan universitas kita tercinta Sekaligus juga lebih khususnya lagi berkaitan dengan kooperasi keluarga besar mahasiswa Unpar Atau lebih sering dikenal dengan nama KKPM 4 Pada kesempatan kali ini kami bertiga ingin menyatakan bahwa Hadirnya kami di sini adalah bentuk dari sebuah proses yang telah dijalani selama beberapa hari belakangan Dan semoga apa yang kami sampaikan pada sore hari ini bisa memperjelas situasi dan juga sikap yang diambil oleh kooperasi keluarga besar mahasiswa Unpar Dan juga oleh teman-teman dari lembaga kepresidenan mahasiswa Untuk pernyataannya sendiri pada siang hari ini akan ada dua pernyataan yang akan disampaikan Yang pertama itu dari kooperasi keluarga besar mahasiswa Unpar Yang kedua adalah dari lembaga kepresidenan mahasiswa Untuk yang pertama saya pikir saya berikan kesempatan kepada Saudara Ilham untuk menyampaikan pernyataan yang sudah dibuat oleh KKPM Umpan Silahkan Di mana saya kasih kesempatannya berikut merupakan rincian dan apa yang telah dilakukan oleh kami Dengan wakil rektor pada bidang mahasiswa Unar Uni dan juga bidang sumber daya Itu isinya itu pada beberapa hari terakhir ini timbul kerasahan di lingkungan Unpar Berkaitan dengan pernyataan Kepala Biro Sarana dan Prasarana atau BSP Bawono Budianto Dalam pernyataannya yang dimuat dalam berita media perahianan pada tanggal Kamis 21 Februari 2013 Yang mana Bawono menyatakan bahwa adanya rencana pemindahan unit detail kooperasi keluarga besar mahasiswa Unpar Yang berlokasi di depan kampus sebelah posat PAM Penyataan tersebut memicu kerasahan di anggota KKBM, pengurus dan pengawas Serta karyawan KKBM dan mahasiswa pada umumnya Kerasahan tersebut terjadi karena tidak adanya informasi yang memadai terkait dengan rencana pemindahan tersebut Akibat dari kerasahan tersebut salah satunya tersebar tempelan-tempelan yang atas namakan Komite Mahasiswa Unpar Yang mengecam rencana Bawono dan pernyataan yang bersambutan di media Pada Selasa 26 Februari 2013, kami, yaitu saya sendiri, Muhammad Ilhar selaku Ketua Pengurus dan Selecistinus Hendra sebagai pengawala Telah menemui Dharma Laksono, Wakil Rektor 2 bidang sumber daya Dan Lores Ilstarpin, Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni Untuk meminta kejelasan mengenai pernyataan Kepala BSP tersebut Dalam pertemuan tersebut, kami mendapat pernyataan dari pihak rektorat bahwa Satu, menurut pihak rektorat, Kepala BSP tidak berwenang dalam mengambil keputusan soal pemindahan ritel KKBM Unpar Biar pihak rektorat mengatakan bahwa setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan KKBM Akan selalu diawali dengan jalan dialog Dua, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak rektorat atas kebijakannya Khususnya dalam menjamin dilaksanakannya dialog antara KKBM dan rektorat Tiga, berkaitan dengan poin dua, kami meminta Lembaga Kepersidenan Mahasiswa atau LKM Untuk menjadi mediator sekaligus memonitor proses dialog antara KKBM dan rektorat Poin empat, kami juga meminta kepada seluruh pihak yang peduli dengan KKBM Dan isu-isu yang berkembang di sekitar kampus Agar menahan diri supaya tercipta suasana kondusif bagi kita semua Kami percaya bahwa suasana yang kondusif dapat menghasilkan pikiran-pikiran yang cernih Dalam setiap pengambilan keputusan Melalui pernyataan ini, kami selaku pengurus dan pengelola Menjamin bahwa KKBM tetap bisa melayani dan meningkatkan pelayanannya kepada mahasiswa unpar Terus perhatiannya kami ucapkan terima kasih Demikianlah dibacakan kutipan dari sejarah vers yang sudah disiapkan oleh KKBM Berikutnya, kesempatan saya berikan kepada Saudara Andrew untuk menyampaikan Pernyataannya selaku mewakili lembaga kepresiden dan mahasiswa unpar Selamat siang, saya Andrew Graham Sinaga Di sini saya mewakili lembaga kepresiden dan mahasiswa unpar Menyikapi masalah yang sedang berkembang di limon unpar saat ini terkait dengan rencana relokasi dari kooperasi keluarga besar mahasiswa unpar Maka kami mengambil, ada tiga poin dari lembaga kepresiden dan mahasiswa yang saya kira perlu disampaikan pada saat konferensi persis ini Yang pertama adalah, menikapi masalah ini lembaga kepresiden dan mahasiswa mengambil sikap bahwa perlu diadakannya suatu dialog komprehensif Dengan pihak rektorat, perihal rencana relokasi kooperasi keluarga besar mahasiswa unpar Yang kedua, kami mengapresiasi sikap rektorat yang akan membuka jalur dialog dengan KKBM dan pihak rektorat perihal rencana relokasi dari kooperasi keluarga besar mahasiswa unpar Dan yang ketiga, bersama-sama dengan KKBM, lembaga kepresiden dan mahasiswa akan segera merencanakan waktu dan teknis pelaksanaan dari dialog perihal relokasi kooperasi keluarga besar mahasiswa Mungkin itu tiga poin yang perlu saya sampaikan, menyikapi masalah tentang rencana relokasi ini Dan saya menghibah untuk semua pihak agar kejadian ini dijadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua Dan juga agar kita dapat bersikap bijak dan arif dalam menyikapi setiap persoalan Dan semoga langkah yang kita ambil saat ini dapat menjadi suatu langkah yang memberikan manfaat bagi seluruh rumah-seluruh unpar Pertama, mengenai siapa saja yang akan dilibatkan dalam diskusi ini Pernyataan dari saudara dulu saya pikir sudah cukup jelas gitu Bahwa yang jelas ada KKBM unpar, lalu rektorat selaku pimpinan universitas dan juga keluarga mahasiswa yang diwakili oleh lembaga kepresidenan mahasiswa gitu Sekaligus dimana tadi dalam poin yang sudah disampaikan oleh saudara Ilham bahwa lembaga kepresidenan mahasiswa akan mengambil peran sebagai mediator sekaligus sebagai pihak yang memonitor jalannya dialog itu Ya, saya menambahkan sedikit mengenai tujuan diadakannya dialog itu Di sini saya mungkin beberapa kali juga pernah memberikan pernyataan kepada teman-teman universitas mahasiswa bahwa Poin penting dari pendirian koperasi mahasiswa unpar adalah untuk memberikan pelayanan kepada anggota KBM pada khususnya dan mahasiswa unpar pada umumnya Lalu berdasarkan semangat dan nilai-nilai itu kami menganggap bahwa keberadaan KKBM yang posisinya itu harus bisa terjangkau oleh mahasiswa itu sangat dibutuhkan Jadi, persoalan apakah akan dipindah atau direlokasi sementara atau diberikan tempat di mana yang lain itu harus tetap didasarkan pada semangat KKBM Unpar untuk memberikan pelayanan terhadap anggotanya pada khususnya dan mahasiswa pada umumnya Terima kasih